selamat siang semuanya kita ketemu lagi di mata korea sesuai kendali di script ya kali ini saya akan mencoba untuk melakukan simulasi menggunakan matlab simuling untuk mencari apa namanya tuning atau penalaan PID menggunakan metode ziggle nicole dan kohenkun jadi minggu kemarin kita sudah kuis dan belajar tentang metode tersebut tetapi karena tidak ada visualisasinya sepertinya akan sedikit susah untuk membayangkan apa sih yang harus kita lakukan pada kurva-kurva tersebut dan juga agak susah untuk membayangkan prosedur yang harus dilakukan sehingga kita bisa melakukan penalaan menggunakan metode ziggle nicole ataupun kohenkun nah untuk memudahkan membayangkan dan melakukan itu semua saya akan menggunakan simuling jadi simuling itu aplikasi pada matlab bisa digunakan langsung dan enaknya adalah kita tinggal mendrag fungsi-fungsi yang ada pada simuling untuk melakukan simulasi pengontrol PID ataupun jenis-jenis pengontrol yang lain nanti tutorial menggunakan simuling akan saya kasih di akhir perkulian jadi sekarang saya akan coba langsung pakai simuling sekaligus saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan penalaan penalaan atau tuning PID pada sistem kendali ya oke jadi ini presensinya jadi kalau misalkan simuling kita lihat ini tinggal di klik aja nanti akan muncul bentuk seperti ini dan untuk bentuk seperti ini kita pilih di continuous dulu aja biar kita bisa melakukan simulasi untuk sistem kendali yang continuous lalu klik kanan add block biasa ke sistem lalu untuk transport delay-nya kita add block juga lalu setelah yang continuous oh sorry satu lagi PID ya PID kita klik kanan dan add block lalu syncs syncs itu artinya apa namanya yang mau kita tampilkan kita pilih scoop dan add block lalu source ya sumbernya kita pilih step klik kanan dan add block lalu ada bentuk sinyal lain misalkan multiplexer books klik kanan dan ini jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya tampilannya akan menjadi oh enggak maksudnya tampilannya akan jadi seperti ini tapi kita susun sendiri ya kita susun sendiri cara susunnya mudah nanti saya kasih lihat tapi saya akan ngasih lihat sebenarnya apa sih penalaan Ziegle-Nichols dan Cohen-Kohn jadi sebenarnya metode penalaan Ziegle-Nichols dan Cohen-Kohn itu dimaksudkan untuk mencari nilai konstanta proporsional konstanta integral dan konstanta derivatif yang paling cocok untuk sistem tertentu tetapi karena kita males untuk melakukan analisis fungsi transform matematis pada sistem tersebut maka kita menggunakan metode empiris atau percobaan secara langsung nah ini ini sebenarnya kalau yang Ziegle-Nichols itu kita bagi dua menjadi metode kurva reaksi jadi yang bawah jadi open loop dan kurva osilasi nah yang kurva reaksi itu tabelnya bisa digunakan juga sorry hasilnya bisa juga dia digunakan untuk Cohen-Kohn penalaan atau tuning Cohen-Kohn jadi contohnya disini saya kasih input step initial value-nya 1 final value-nya 1 jadi satu satu-satuan lalu saya kasih delay 25 dan ini fungsi transfernya jadi nanti pada waktu ujian nanti kita akan coba menggunakan fungsi transfer yang beda tiap orang jadi jawabannya nanti beda-beda karena kalau sama malah aneh nah ini kita gabungkan dengan multiplexer yang satu untuk menampilkan output disini yang satu untuk menampilkan input nanti kita run detiknya sebenarnya gak usah banyak-banyak tapi oke lah saya kasih 500 kita run disini kasih 500 nanti akan muncul kurva seperti ini ya saya klik disini jadi akan muncul gambar seperti ini ini adalah kurva respon transient untuk sistem yang baru kita simulasikan dan saya ingin mencari nilai l dan t ya jadi kemarin kita sudah tahu kalau untuk ziggle nipples nilai l dan t itu yang disebelah mana kita disini aja seperti ini jadi kan nanti ada gambar grafik seperti ini nilai l itu yang dari perpotongan garis singgung ke 0 dan t dari perpotongan atau batas akhir l ke nilai ketika detiknya mencapai nilai 1 atau nilai k ya jadi kita coba seperti ini ini grafiknya ya saya membuat garis singgung untuk mencari berapa besar nilai l dan t ya kenapa karena nanti kita akan gunakan di tabel ini kemarin kita juga udah belajar jadi sebenarnya sudah familiar ya kita cari nilai l dan t dua nanti ketemu nilai kp, ti, dan td tergantung dari jenis pengontrolnya ya jadi cari nilai l dan t nah nanti kalau untuk koehenkun tabelnya sedikit lebih banyak sedikit lebih banyak bersama aja tapi sebenarnya tta itu sama dengan l dan tau itu sama dengan t jadi kita tinggal ganti saja oke kita balik lagi untuk apa namanya mencari garis singgung garis singgung dari pesangan ini nah kita lihat bagaimana cara kita membuat garis singgungnya nah ini yang sebenarnya agak sedikit tricky karena bisa jadi untuk gur kurva yang sama tiap orang narik garisnya beda-beda contohnya gini ya saya oke saya kasih contoh disini saya mau narik garis singgung saya mau hapus ini dulu deh saya kalau dihapus hilang semua ya saya ulang aja disini ya saya mau narik garis singgung ini saya kasih garis aja warnanya biru ya dia harus menyinggung ini dan tidak boleh nembus jadi jangan sampai bentuknya bentuknya gini kenapa karena yang gak bisa dibilang sebagai garis singgung ataupun bentuknya gini gak boleh nembus jadi dia harus benar-benar menyinggung nah bagaimana cara kita membuat garis yang menyinggung ya kita cari mana yang persinggungannya paling banyak jadi misalkan gini misalkan gini ini misalkan udah ini garis singgungnya paling banyak kita ambil disini oke nah ini kita kita gambil-gambil caranya seperti ini ya sehingga bisa jadi tiap orang beda-beda ya gak mungkin persis sama lalu bagaimana cara kita mencari nilai L dan T nah kita cirai disini ya L itu jarak dari sorry dari 0 ke garis sini disini sementara T itu dari garis disini ke ini kan singgungannya disini ya jadi oke saya kasih apa ya warnanya beda ini warnanya enaknya kuning masalah diganti semua udah deh ganti miru aja jadi ini kan disini saya kasih ini aja ini dimana ini kira-kira 150 ya 50 dan ini kira-kira garis ini sorry dan ini dan ini kira-kira di 24 ya 24 jadi dari sini sampai sini kira-kira 24 memang gak kelihatan disini-sini jadi memang beber harus di apa namanya ya jadi kita bisa simpulkan L nya 24 oke untuk persamaan ini saya tulis disini aja L sama dengan 24 selesai kan lalu saya cari T nya berapa T nya itu dari 24 ke 150 karena tadi kan L itu dari 0 sampai 24 T nya dari 24 ke 150 berarti jaraknya T sama dengan 150 diberangi 24 sama dengan 126 second nah berarti kita sudah tentukan berapa besar L sama T ya 24 second dan 126 second nah kita misalkan kita mau mencari tipe controller yang menggunakan proporsional aja ya ya nah menggunakan zipper necklace dengan menggunakan zipper necklace seandainya kita pilih melancar nya proporsional atau yaudah P sama dengan T per L oke sama dengan P per L ya sama dengan 126 dibagi 24 ya kita bisa hitung sendiri berapa 126 dibagi 24 itu kira-kira 5,25 ini kalau misalkan kita mau menggunakan pengontrol proporsional tapi seadanya tapi menggunakan ZN saya singkat ZN jika jadi ZN kalau mau menggunakan PI proporsional integral jadi beda ya walaupun apa namanya sama-sama P tapi kalau P nya untuk P saja ataupun P nya dari PI itu tabelnya beda ya kalau PI maka T sama dengan 0,9 kali T per L sama dengan tadi kan T L berarti 0,9 dikali 5,25 itu sama dengan kita hitung dulu 4,725 4,725 sementara I ingat ya sorry bukan I TI TI nya ingat TI sama KI itu beda TI nya sama dengan sorry TI TI itu adalah konstanta waktu integral sama dengan tadi 0, L per 0,3 yang tadi adalah 2 second sementara 80 ya itu adalah TI ya sementara KI ini ini KP ya saya ingat KP nya KP itu konstanta proporsional KP sama dengan 0,9 per TI sama dengan 0,2 per 0,3 sama dengan 80 berarti ya berarti KI itu sama dengan KP per TI itu sama dengan 5,25 dibagi 80 oh sorry 4,7 25 0,059 jadi seperti itu nah menggunakan ZN kalau mau pakai TI ini kita lihat KP itu sama dengan 1,2 T per L sama sama dengan 1,2 kali 5,25 sama dengan 6,3 lalu TI lalu TI nya adalah 2L 2 kali 24 sama dengan 48 sehingga KI itu sama dengan KP per TI itu sama dengan 6,3 dibagi 48 sama dengan 2,13 sehingga sehingga KD TD dulu aja TB sama dengan di atas 0,5 L yang ini itu adalah 24 dulu sama dengan 12 berarti KD sama dengan KP kali TB selalu dengan KP nya 6,3 dikali 12 75,6 nah itu adalah cara kita mencari jenis-jenis pengontrol yang berbeda saat kita menggunakan metode kurva reaksi dengan kenalahan Ziegler-Nichols lalu bagaimana kalau saya mau menggunakan Kohenkun kalau kita menggunakan Kohenkun kita pakai tabel di bawah ini dan mirip seperti saat kita menggunakan Ziegler-Nichols cuman memang kayaknya dari segi persamaan sedikit lebih ya banyak ya artinya kalau ini kan yang Ziegler-Nichols itu kayaknya gampang-gampang aja ini ada ya beginilah seperti itu tapi ya sebenarnya kita melihat disini ada K K itu apa? K itu adalah penguatan dan pada contoh tadi nilai penguatannya itu adalah 1 karena kita gak pakai apa namanya penguat disini kalau disini nanti kita pakai penguat tapi dalam kasus ini kita gak pakai penguat sehingga apa? sehingga penguatannya adalah 1 kita bisa langsung masukkan K nya disini adalah 1 sehingga kita pakai penguat misalkan 3, 4, 5 ya kita masukin nilai K atau nilai penguatannya ini yang membedakan dengan metode Ziegler-Nichols yang kita tidak memasukkan unsur penguat tapi selanjutnya sama jadi kita lihat tetanya itu sama dengan L jadi L nya itu sebenarnya apa? ya jadi kita lihat L nya itu sebenarnya adalah sama dengan L yang kita gunakan pada Ziegler-Nichols jadi nanti kalau misalkan ujian bisa mencuri mencuri apa namanya menggunakan ZN atau kon jahat Kohenkun ya L nya harus sama gak mungkin kalau misalkan kita pakai Ziegler-Nichols L nya sekian Kohenkun L nya sekian L sama T nya pasti sama ya L sama T nya pasti sama oke sekarang saya mau menggunakan metode Kohenkun menggunakan 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 untuk mencari pengontrol P kita lihat untuk mencari pengontrol P saja atau KP kita lihat untuk mencari pengontrol P KP nya berapa itu adalah 1 per K tau per teta atau T per L 1 tambah L per 3 teta eh sorry L per 3 t jadi kita melihat 1 per K K nya 1 dan itu sama dengan tau per teta tau nya itu adalah sama dengan T T nya itu 1,2,6 1,2,6 per 2,4 jadi ini kita langsung aja masukin sama dengan 1,2,6 dibagi 2,4 ya 1,2,6 dibagi 2,4 dalam kurung oh ya ini kali 1 per 1 dia biar gampang 1 per 1 dikali kenapa karena K nya 1 jadi biar nggak bingung ini apa K nya nggak dimasukin ini 1 tambah tambah kita melihat tau per 3 teta tau per 3 teta atau L per 3 t 2,4 per dalam kurung 3 dikali 1,2,6 nah sebenarnya ini ada yang bisa dicoret sih nanti kita lihat ini sebenarnya ada yang bisa dicoret karena 1,2,6 per 2,4 kali 1 tambah 2,4 kali 3 ini ada yang bisa dicoret tapi oke lah kita langsung aja kita operasikan satu-satu biar apa namanya nggak ripet juga sih 5,25 kayak sama tadi kan 25 dalam kurung 1 tambah 24 per 3 kali 1,26 ya 3 kali 1,26 itu itu 378 ya berarti 24 per 378 sama dengan ya tambah 1 berarti ini sama dengan kira-kira 1 tambah 0,064 berarti ini sama dengan ya langsung aja kalau 5,25 5,58 ya kita lihat sebenarnya hasilnya nggak jauh beda ya hasilnya nggak jauh beda dengan KP pada Zgrini Post yang itu wajar kalau jauh beda pasti ada yang salah jadi kalau pakai Zgrini Post kita nilainya 5,25 kalau pakai kalau handphone kita pakai LKP-nya 5,58 lalu bagaimana kalau kita mau menggunakan pengontrol IE ya kita lihat untuk PI PI-nya adalah sekian dan PI-nya adalah sekian nah ini mulai pilih lagi ya tapi nggak apa-apa nah berarti KP sama dengan 1 per T2 per T2 masih sama ya jadi masih 5,25 depannya jadi 1 per 1 kali 126 24 dalam kurung 0,9 nambah atau per 12 tetap atau sorry tetap per 12 tau ya tetapnya itu adalah 24 12 kali jadi ini sama dengan oke kita samanya ininya kita tetap sama 5,25 dikali 0,9 ditambah 2 per 126 notongan 0,15 15 15 9 sama dengan selamat selamat dikali nah itu adalah KP nya, kalau KI nya kita cari dengan klinfode sama dengan kita lihat itu semangat teta dikali 30 tambah 3 teta per tahun jadi agak beda dikit tetanya itu adalah tadi 24 24 30 tambah 3 L per T 3 kali 24 126 nah ini masih belum selesai dibagi 9 tambah 20 atau ber T atau itu ya kita langsung sorry ini bukan KI ya ini TI nah kita lihat ini 24 dua Sisi dua 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 Terima kasih. 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 ya ini sama dengan 24 dikali 6 x 24 bagi 1 x 26 sampai 32 ke 3,14 dibagi 8 x 24 4 x 252 4 x 252 selanjutnya 24 kali 54,76 masuk ini adalah nilai pi nya nilai pi nya adalah sebenarnya kp per pi ini adalah nilai pi nya yang saya lihat sekarang ini adalah nilai 5 itu, ya kayaknya waktu masuknya 32 sementara untuk td itu sama dengan 4 theta per 11 tambah 2 theta per tahun sama dengan 4 kali theta bagi 11 tambah 2 lalu ke 4 ke 12 6 selamat menikmati 11,38 dengan 8 8,4 dan kd sama dengan kp dikali td itu sama dengan tapi kpnya adalah ingat ya kpnya harus yang pid 7,25 kali 8,44 61,16 ya seperti ini ya jadi inilah cara kita mencari pengontrol masing-masing PPA dan PAD untuk Ziggler, Nichols, dan Kohenkun saat kita mendapatkan kurvanya seperti ini di lapangan ya oke ada pertanyaan untuk sampai sini dulu kita lihat untuk motode osilasi jadi tadi kita sudah pakai motode kurvaryuaksi untuk penalaan Ziggler, Nichols, dan penalaan Kohenkun dan kali ini kita akan menggunakan motode osilasi jadi kita balik lagi ke simuling kita balik lagi ke simuling ini adalah yang di bawah yang di bawah ini adalah untuk metode kurvaryaksi dan kita lihat di sini tidak ada umpan balik jadi dia cuma lurus saja lurus ada delay-nya lalu ada fungsi transfernya dan kita ukur berdasarkan fungsi step satuan tetapi kalau misalkan kita menggunakan osilasi kita harus close loop kita harus close loop dan kita harus pastikan bahwa apa namanya code put-nya itu terukur di scope jadi kita lihat di sini step 5 satuan gak apa-apa artinya kita memasukkan inputnya 5 masukkan inputnya 5 terus ini fungsinya fungsinya misalkan kalau misalkan seperti ini itu artinya S pangkat 3 tambah 8 S kuadrat tambah 10 S tambah 1 nah ini transport delay-nya saya kasih 0 aja deh biar gampang jadi kita gak pakai delay kita pakai fungsi ini dan kita menggunakan metode osilasi ya untuk apa namanya mencari nilai KPKI KD-nya ya untuk mencari nilai KPKI KD-nya nah kita harus tahu apa namanya untuk metode osilasi yang pertama kali kita lakukan adalah mencari nilai K yang menyebabkan sistemnya berosilasi secara sempurna yang menyebabkan sistemnya berosilasi secara sempurna karena itu terjadi pada nilai K tertentu maksudnya apa kita lihat seperti ini misalkan ini PID ini kontrolnya ini kan saya buat seperti ini ya jadi proporsionalnya oke saya buat 10 dulu saya buat 10 apply ya oke lalu saya jalankan ini masih belum cukup berosilasi ya masih belum cukup berosilasi sehingga oke saya berkaitnya kalau misalkan 10 masih kurang saya buat 20 ya saya buat 20 ingat ya hanya untuk P-nya saja saya buat 20 B-nya saja masih juga belum cukup berosilasi lalu saya buat dia ini kan seritanya kita berbesar terus-menerus kemudian saya berbesar dia sampai 50 aja ya 50 sejarah kan ya ini sudah semakin berosilasi tapi masih belum sempurna osilasinya lalu kita perbesar terus 70 kita jalankan lagi simulasinya sudah semakin berosilasi ya tapi masih belum berosilasi sempurna 75 betul saya buat ini 80 80 seperti apa nah kalau 80 dia sudah osilasi tapi malah semakin brutal dia semakin membesar ini bukan osilasi yang kita inginkan kita ingin osilasi yang stabil kalau itu 75 masih lebih kecil dari itu masih belum belum juga 75 berarti antara 75 sampai 80 coba 77 77 kita lihat 77 juga belum 78 berarti belum belum juga nah sekarang kita coba 79 nah ini adalah osilasi yang kita inginkan jadi bisa dibilang bahwa dia osilasi terus menerus sehingga kita bisa nyatakan bahwa ternyata nilai K yang membuat osilasi terus menerus untuk sistem ini adalah pada saat K nya itu sama dengan 79 jadi KC nya itu 79 nah kalau jadi seperti ini nanti pas ujian nanti nilai KC nya harus dicari ya masing-masing karena tidak akan saya berikan begitu saja lalu sekarang saya mau mencari PU nya periode osilasinya ya periode osilasinya berapa ya nah kita lihat disini paling gampang sebenarnya kita jarak dari sini ke sini jarak dari sini ke sini jadi jarak dari awal ke ini kan naik turun ya naik terus turun nah jarak dari sini ke sini itu berapa jadi yang kedua karena kan periode itu naik sekali turun sekali ini kira-kira ini kan 14 ini 16 14,3 jadi kita bisa nyatakan pakai periode osilasi nah kita lanjut disini menggunakan khatnya tadi khatnya tadi khatnya khatnya tadi khatnya 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 39 dan periode osilasinya atau PU nya itu sama dengan 14,3 ya dan ini yang akan apa namanya yang akan kita pakai di motor dan osilasi jadi kita nanti cari TID nya untuk sistem ini dengan apa namanya dengan memasukkan nilai KC nya KC nya itu sama dengan 79 dan PU nya itu sama dengan 14,3 ya jadi kita lihat KU atau KC ya kadang-kadang diklusinya KU KC atau KU KU itu artinya K yang membuat osilasi itu sama dengan 79 dan PU nya sama dengan 14,3 jadi berarti kita sudah dapatkan nilai itu sekarang kita mau menggunakan mengontrol tipe P P menggunakan untuk osilasi ya gapakan KP sama dengan 0,5 KU ini sama dengan 0,5 dikali 79 ya sama dengan 39,5 langsung lalu lalu mengontrol P I ini ada yang menggunakan pengontrol hasilasi KP nya itu sama dengan sorry KP nya sama dengan 0,45 KU sama dengan 0,45 dikali 79 itu sama dengan 35,55 dan dan TI nya ingat kalau misalkan PI kita sama TI TI nya sama dengan PU per 1,2 TU nya tadi adalah 14,3 dibagi 1,2 19,9 19,6 sehingga KI nya sama kayak tadi itu sama dengan KP per TI sama dengan 35,55 bagi 11,9 11,9 16 sempatkan 2,98 nah kalau pengontrol PID itu kita lihat untuk pengontrol PID KP nya sama dengan 0,6 tau itu sama dengan 0,6 dikali 79 7,4 sementara TI itu sama dengan P2 per 2 sama dengan 14,3 bagi 2 sama dengan 7,15 dan KI sama dengan KP 4PI sama dengan 47,4 2 bagi 7,15 sama dengan 6,63 dan KD itu sama dengan KPTD sorry, TD2 ya jadi TD TD itu sama dengan P kek berdelapan sama dengan 14,3 bagi 8 1,79 dan KD itu sama dengan KP kali PD sama dengan 1,79 KD 47,4 84,73 ini disesuaikan dengan tabel untuk konsilasi jadi kita lihat untuk nilai pengontrol KPK IKD nya kita bisa simpulkan kalau PI aja biasanya KI nya itu kecil tapi kalau misalkan PID KI nya sedikit lebih besar karena nanti akan diredam sama si KD jadi memang agak sedikit berbeda nilainya kalau misalkan kita pakai PI atau PI atau PID saja nah oke ada pertanyaan sampai sini oke nah kita lihat untuk cara pembuatannya cara pembuatan simuling jadi saya kasih tugas nanti ada tugas dan tiap orang nanti beda-beda tugasnya tergantung dari fungsi transfernya itu disuruh mencari tuning PI dan semua jenis pengontrol P, PI, PID menggunakan jiggle mid-cost dan juga kohen pun baik menggunakan metode kurvariasi dan metode osilasi tetapi cara kita mendapatkan nilai L dan T nya serta nilai KC dan nilai PU nya itu dengan simulasi dulus di simuling jadi akan saya kasih lihat gimana sih cara kita membuat simuling ya yang pertama oke saya close lagi dulu jadi saya mulai benar-benar dari awal cara menggunakan simuling jadi di tiap MATLAB pasti ada simuling ini ini ada dua ya ada dua ya ini saya close aja satu karena berat kalau dua oke saya coba simuling library nya kita langsung aja simuling kadang-kadang agak lama dikit oke sudah lalu saya cari yang continuous kita klik kanan aja add block to new model transport delay klik kanan juga agak lama ini jadi disini jadi yang di continuous kita ambil dua yang pertama tiga transfer function transport delay sama PID controller kita lihat untuk yang ini udah ada semua PID nya transport delay lalu setelah itu kita ke scene kita pilih scope tampilan lalu signal routing tapi ntar aja ini saya mau buat yang oscilasi dulu method operation kita cari yang substrat aja jadi nanti gambarnya akan jadi seperti ini oh ya sama sources sources itu kita cari yang step nah ini kita gabungkan semuanya jadi ini pertama step masuk ke PID dia langsung masuk ke delay lalu ke fungsi transfer lalu dari oh sorry ini yang masuk ke 2 ini di substrat dulu oke jadi gambarnya seperti ini terus kalau kita mau simulasi yaudah kita tinggal pencet ini tapi biasa diatur waktunya disini 50 misalkan yaudah langsung bisa dan kita tampil disini nanti di scope langsung kita klik double klik nah untuk motode oscilasi kita berbesar nilai K nya aja kita berbesar nilai K nya jadi kita klik PID nya kita berbesar nilai K nya ini semua yang lagi di buat 0 oke itu cara menggunakan motode oscilasi kalau korva reaksi itu mulai lebih simple jadi kita cuma butuh ini source lagi start lalu continuous save function sama transport delay lalu sources sorry sinks kita masukin yang scope sama seperti tadi ini keluarannya ini transport delay ini step oh ya sama multiplexer untuk apa untuk gabungin sinyal input sama output selamat ini delaynya misalkan 50, bisa tulis 50 disini misalkan 200 nah ini kita bisa lihat, kita langsung simulasikan disini seperti ini nah ini ini apa namanya, tampilannya terus saja dia akan ngambilin 50, jadinya kebesaran ini akan seperti ini, ini naik sedikit, maksudnya terlalu besar jadi saya buat ininya 1000, jadi kita bisa atur-atur banyak seperti ini, silahkan tarif garis singgungnya seperti ini, tarif garis singgungnya sehingga nanti ketemu nilai L berapa dan nilai T berapa oke, ada pertanyaan kalau enggak ada kenapa? bertanya pak ya ya oke kalau dilihat dari sinyal tadi, cara mengetahui sinyal tersebut sudah berosilasi gimana ya pak? kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan sinyal berosilasi berarti dia nanti naik terus, naik turun tadi kan kita udah lihat di bentuk ini nih ini open tadi saya udah simpeng tadi saya udah kasih contohnya, kelihatan enggak sih? intinya scoopnya takutnya enggak kelihatan scoopnya bukan sih oke, ini kita-kita gini ya, jadi kalau misalkan mau lihat osilasi kita, tapi kalau contohnya ini agak susah sebenarnya kita selesai 1 3 atau 1 6 8 1 tidak ada masalah ada ini 0 atau 1 0 nah kita lihat, ini contohnya saya tadi kalau enggak salah masuk ke 79 nah ini ini osilasi ini kelihatan enggak? scoopnya kelihatan enggak? kelihatan ya kelihatan enggak, kita lihat dulu disini dia osilasi kan kayak gini, tapi ini apa namanya ini belum, ini masih terlalu besar, jadi belum, ini udah kebesaran osilasinya kita mau osilasi yang stabil saya ganti 70 ini masih terlalu, ini osilasi juga tapi masih terlalu besar oke, saya ganti 50 oke, masih osilasi masih besar, saya ganti 30 30 nah, tadi antara 30 sampai 50, karena 30 kekecilan karena kita coba 40 ya, makanya memang kita coba-coba disini sesuai dengan apa namanya, aplikasinya jadi 50 kebesaran, 30 kekecilan, 40 masih kekecilan, berarti antara 40-50 kita coba 45 nah ini udah osilasi tapi masih terlalu kecil, sedikit terlalu kecil, nah kita coba tadi 50 kebesaran ya, 48 sekarang jadi osilasi itu kayak bikin sinusoidal konstan, jadi jangan membesar, jangan mengecil nah ini sedikit kebesaran, 47 ya nah ini 47 ya, ini osilasi, kelihatan kan? halo, kelihatan ya? kelihatan banget jadi ini, ini kelihatannya dia kayak sinusoidal jadi jangan membesar, jangan mengecil, tapi harus konstan nah kita ngelihat, K-nya berarti terjadi saat nilainya adalah 47 jadi saat 47 itu osilasi jadi kita udah depan nilai K-nya, kita sekarang cari jarak antar puncak jarak antar puncak ini jadi, memang agak susah ini antar dari sini sampai sini kira-kira 2,5 ya dari sini sampai sini kira-kira 2,5 ya karena ini kan 20, 25 jadi dari sini kira-kira setengahnya, ini kan 1 full ini 5, jadi 2,5 atau 2,4 jadi nanti nilai K-nya 47, nilai PU-nya 2,5 oke, seperti itu ya, ada pertanyaan lagi ya narik garis singgung tadi Pak narik garis singgung ya memang agak ribet sih narik garis singgung jadi kalau misalkan kita lihat kayak gini kan nanti dapet kurva gini ya dapet kurva seperti ini dan saya mau tarik garis singgung sebenarnya gini, sebenarnya gak usah terlalu apa namanya, terlalu bingung cara narik ya intinya adalah dia diusahakan bersinggungan paling banyak pada garis kurva ini jadi jangan kayak gini aduh, 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 aduh ini saya hapus kita paste lagi jadi cara narik garis singgungnya ya sebisa mungkin bersinggungan dengan garis ini dengan sebanyak mungkin jadi bisa macam-macam memang jadi jangan bingung kalau macam-macam ada yang mau nariknya kayak gini ada yang mau nariknya gini gak masalah ada juga yang mau nariknya gini ya, ke atas gak masalah, yang penting dia gak nembus kayak gini ya, gak nembus kayak gitu nah T nya itu adalah jarak dari sorry, L nya adalah jarak dari sini sampai bersinggungan pertama jadi kalau kayak gini kita misalkan pakenya kayak gini ya, maka kira-kira L nya itu ini kan sampai sini kira-kira 25 kira-kira 12 ya di sini dari 0 sampai 12 ya, lalu T nya misalkan kita garis terus terus ini ya kita tarik garis ke bawah T nya berarti 12 berarti 12 sampai disini misalkan kira-kira 160 berarti T nya adalah 160 dikurangi 12 jadi ingat ya ini ini adalah L dan sorry, ini adalah L dan ini adalah T ini adalah T tadi jadi intinya dari narik garis singgung ini adalah bersinggungan sepanjang mungkin tapi jangan sampai menembus nah, tapi tiap orang bisa jadi beda-beda makanya gak masalah kalau misalkan beda karena kalau sama persis jucur aneh ada pertanyaan lagi terkait ini? sudah pak, sudah oke, saya belum kasih tugasnya ya saya kasih tugasnya nanti besok aja dikumpulakannya selasa minggu depan ya karena saya masih belum bikin soalnya ini juga sudah saya rekam jadi bisa dilihat di Youtube lagi kalau misalkan masih ada yang belum jelas kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp seperti biasa kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi sampai sekian pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! setメvor di ulasi silah dia